Di hari pertama verifikasi faktual tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berahu telah meverifikasi empat partai politik calon peserta pemilu 2019, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Berkarya, dan terakhir Partai Golkar. Setelah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera dinyatakan lolos verifikasi faktual tingkat Kabupaten, KPU Berau kembali menyatakan Partai Golkar lolos verifikasi faktual. Sementara, Partai Berkarya belum diketahui hasilnya. Keputusan lolosnya Partai Golkar diambil usai tim KPU Berau diawasi panitia pengawas pemilu melakukan proses verifikasi faktual sekitar satu jam di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Berau di Jalan APT Pranoto Tanjung Redep Selasa 30 Januari 2018, pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Ketua DPD Dua Partai Golkar Berau Hadi Mustafa kepada Benews TV mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya melalui Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Berau Nana Mailina, diketahui Partai Golkar Berau memenuhi verifikasi faktual. Pasalnya, dari keempat komponen yang diverifikasi faktual, seluruhnya dinyatakan lengkap dan terpenuhi. Keempat komponen tersebut yakni kehadiran ketua, sekretaris, bendahara, selaku pengurus inti partai, domisi di kantor, 30 persen keterwakilan perempuan, dan 5 persen keanggotaan partai sebagaimana terdaftar dalam sistem informasi partai politik atau SIPO. Bahkan dikatakan pria yang akrab di Sapa Cakmus itu, untuk syarat 5 persen keanggotaan partai, Golkar menjadi yang terbanyak diminta KPU, yakni 50 orang anggota. Hal ini lantaran partai Golkar pula yang terbanyak mendaftarkan anggotanya dalam SIPO hingga mencapai 900 orang lebih. Meski hanya diminta 50 orang, namun pihaknya menghadirkan hingga 70 orang kadir partai berlambang pohon beringin tersebut. Jadi dari syarat-syarat yang diminta, termasuk keterwakilan perempuan, sudah Alhamdulillah bahkan dari jumlah yang ada, peserta yang dari DPD Golkar tadi memang bahkan melebihi karena perempuan yang paling banyak hadir tadi. Jadi satu persatu syarat-syarat yang diminta oleh KPU tadi bisa terpenuhi semua. Saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman yang hadir, kemudian dari KPU, bahwa verifikasi ini dari KPU tadi secara umum menyatakan sudah terpenuhi semua. Terkait pelaksanaan verifikasi faktual, Cak Mus menilai penyelenggara pemilu baik KPU maupun Panuwas Lubraw telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan profesional, sehingga verifikasi berjalan lancar dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya juga berterima kasih dari KPU yang telah melaksanakan ini dengan baik dan kita juga termasuk dikasih kemudahan. Salah satunya yaitu bisa dilaksanakan pertama malam hari, kemudian bisa juga dilaksanakan di sekretariat partai itu sendiri. Karena saya juga membayangkan kalau itu dilaksanakan di masing-masing rumahnya, kita akan kesulitan. Alhamdulillah juga teman-teman dari Golkar juga merasa puas dan saya sendiri juga merasa senang bahwa ini bisa terpenuhi semua dan Alhamdulillah mudah-mudahan ini membawa nama baik atau nama besar partai Golkar terdepakannya. Miko Gustinanda, BNUJ TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!